selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada video nasib dan hoki kali ini, kita akan membahas suatu metode yang sangat bermanfaat bagi panjenengan dalam hal ilmu pengobatan yaitu mengenai cara menyembuhkan diri sendiri dan orang lain dengan energi telapak tangan tahukah panjenengan bahwa pada dasarnya masing-masing tubuh kita diciptakan dengan memiliki suatu kelebihan alami, entah itu disadari ataupun tidak kelebihan alami ini adalah kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri ketika panjenengan sakit pada zaman dahulu sebelum dikenal adanya obat-obatan seperti sekarang ini ketika nenek moyang sedang sakit, mereka akan banyak melakukan meditasi tubuh manusia memiliki susunan elemen yang sama dengan susunan elemen yang membentuk alam semesta ini yaitu tanah, logam, air, api, dan juga kayu, ketika tubuh kita sakit, maka elemen tersebut menjadi tidak seimbang dengan melakukan meditasi, nenek moyang kita akan menyerap energi alami dari semesta dimana selain akan membuat elemen tubuhnya kembali seimbang, juga akan meningkatkan energi inti kehidupannya hal tersebutlah yang mempercepat proses penyembuhan dirinya kelemahan dari teknik meditasi ini adalah membutuhkan waktu yang lumayan lama dan dirasa kurang praktis terutama bagi panjenengan yang selalu sibuk dengan kehidupannya sehari-hari namun panjenengan tidak usah merasa pesimis karena masih ada suatu metode penyembuhan alami yang dirasa akan lebih pas dengan kehidupan masyarakat modern sekarang ini yaitu cara menyembuhkan diri sendiri dengan energi telapak tangan teknik ini dilakukan dengan cara menyerap energi alam semesta melalui telapak tangan kemudian menyalurkannya kepada bagian tubuh yang dirasa sakit jika panjenengan belum tahu, telapak tangan kita ini adalah suatu pintu gerbang untuk keluar masuknya energi alam semesta dimana tangan kiri adalah gerbang untuk masuk dan tangan kanan adalah untuk keluar oleh sebab itu, jika panjenengan sedang menjenguk keluarga atau teman yang sedang sakit usahakanlah untuk tidak menyentuhnya dengan telapak tangan kiri panjenengan hal tersebut untuk menghindari agar energi murni dari orang yang sakit tidak terserap masuk ke dalam tubuh panjenengan karena jika hal itu terjadi, maka orang sakit yang sebenarnya akan segera sembuh tadi akan kembali menjadi sakit cara menyembuhkan diri dengan metode ini sangatlah sederhana yaitu dengan cara telapak tangan kiri terbuka menghadap atas dan tangan kanan panjenengan menempel pada bagian tubuh panjenengan yang dirasa sakit tangan kanan yang menempel pada bagian tubuh yang sakit jangan sampai terhalang oleh sesuatu seperti pakaian, sarung tangan, dan lain sebagainya karena hal tersebut akan membuat energi di telapak tangan tidak bisa tersalurkan dengan sempurna ketika melakukan hal ini sebaiknya panjenengan berdoa terlebih dahulu memohon izin kepada Tuhan yang mahas segalanya atau paling tidak niatkan terlebih dahulu di dalam hati bahwa panjenengan akan meminjam energi dari alam untuk menyembuhkan tubuh panjenengan yang sedang sakit fokuslah pada bagian tubuh yang disentuh oleh telapak tangan kanan panjenengan selama 3-5 menit rasakan energi panas ataupun dingin yang mengalir dari telapak tangan kanan kemudian masuk ke dalam bagian tubuh yang sakit pada sebagian orang mungkin tidak akan mengalami sensasi panas ataupun dingin dan hal itu tidak usah dikhawatirkan karena dengan melakukan hal tersebut energi penyembuhan alami tetap akan masuk ke dalam tubuh panjenengan bisa melakukan hal ini secara rutin sampai panjenengan merasa lebih baik dan tingkat keberhasilan dari metode penyembuhan diri dengan energi telapak tangan ini juga tergantung dari seberapa kuat panjenengan yakin akan sembuh sebenarnya, pikiran panjenengan lah yang selama ini telah berperan banyak dalam mematikan kemampuan untuk penyembuhan diri secara alami selama bertahun-tahun panjenengan meyakini jika ingin sembuh dari penyakit maka solusinya harus minum obat kemudian jika panjenengan ingin menggunakan cara ini untuk menyembuhkan orang lain caranya pun juga tidak jauh berbeda manusia bisa saling menyembuhkan secara energi antara satu dengan yang lainnya dikarenakan pada sejatinya kita semua terhubung dengan suatu energi yang sama tidak peduli dengan suku ataupun rasnya melalui ikatan energi yang sama ini panjenengan bisa mentransferkan energi penyembuhan alami kepada orang lain dengan catatan, panjenengan harus dalam keadaan benar-benar sehat ketika hendak melakukannya dengan telapak tangan kiri terbuka dan menghadap ke atas tempelkan telapak tangan kanan panjenengan langsung di atas kulit pada bagian tubuh orang yang sakit bayangkan ada banyak sinar berwarna putih masuk ke dalam telapak tangan kiri panjenengan bayangkan sinar tersebut masuk ke dalam tubuh kemudian menyeberang bagian dada lalu keluar lagi melalui telapak tangan kanan dan masuk ke dalam tubuh orang yang sedang diobati lakukan hal ini selama 3-5 menit saja dan yang paling penting ketika panjenengan mengobati orang lain adalah panjenengan jangan pernah merasa bisa menyembuhkan merasalah bahwa panjenengan hanya perantara saja dimana hasil akhirnya panjenengan pasrahkan kepada kuasa Tuhan hal itu agar di dalam hati panjenengan tidak timbul yang namanya kesombongan kesombongan yang timbul ketika sedang mengobati orang akan memutus aliran energi penyembuh alami sehingga usaha yang panjenengan lakukan akan menjadi mubazir hal ini juga berlaku bagi para penyembuh alami yang sumber kekuatannya berasal dari hodam pendamping jika panjenengan selalu berbangga hati ketika membantu orang maka dalam waktu dekat panjenengan akan ditinggalkan oleh hodam tersebut dan kehilangan semua kemampuannya cara menyembuhkan diri sendiri dan orang lain dengan energi telapak tangan yang terakhir adalah dengan berdoa memohon kesembuhan menurut keyakinan masing-masing kemudian setelah selesai, tiup kedua telapak tangan panjenengan setelah panjenengan tiup panjenengan gosokkan kedua belah telapak tangan panjenengan antara satu dengan yang lainnya sampai terasa panas tempelkan kedua telapak tangan panjenengan di atas bagian tubuh yang sakit dan ingat, jangan ada baju atau benda yang menghalangi harus bersentuhan antara kulit dengan kulit jika alam semesta mengizinkan maka kedua belah telapak tangan panjenengan kini telah memiliki energi dengan vibrasi yang tinggi dan dengan menempelkannya pada bagian tubuh yang sakit akan membantu proses penyembuhannya seperti metode gerbang energi metode dengan kedua telapak tangan ini juga bisa panjenengan gunakan untuk membantu mengobati orang lain itulah tadi video mengenai cara menyembuhkan diri sendiri dan orang lain dengan energi telapak tangan semoga, bisa memberi wawasan yang bermanfaat bagi panjenengan yang menyaksikannya tidak lupa seperti biasa admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencari nafkah dan penghidupan amin selamat menikmati